Halo semua, jadi di video ini, ini video ini akan menjadi video yang akan ada bedanya, dan disini saya akan kasih tau cara untuk membuka QuasiRow dengan metode baru. Dan ini ada random word generator, dan kalian bisa nge-generate kalimat-kalimat, misalnya kalian maunya kalimatnya 48, 47, 46, 45, misalnya gini, coba ya. Nah, kalian bisa sampai sini, bisa kalian copy semuanya, kalian bisa copy, terus kalian bisa pasta ke sini, Google Docs. Nah, terus sudah copy, kalian bisa nge-pasta aja langsung. Kalau mau tau cara untuk nge-pasta, ctrl shift V aja, biar lebih, itu biar lebih enak dilihatnya. Dan, ya itu cara untuk nge-copy pasta dari website itu. Sekarang, saya akan kasih tau, dari kalimat ini kalian harus paraphrase aja, kalimat yang tadi-tadi. Dan, sebenarnya tadi cuma yang kasih itu, cuma contoh doang, saya rekomendasikan misalnya, 10 atau 8 kalimat lah, yang paling banyak. Jadi, random sentence. Jadi, kalian nge-copy-nya nggak usah kayak tadi, copy-nya lama, dan nge-paste ke sini-nya juga itu. Nanti, tuh, kelihatannya bisa bagus kan, dan juga itu alesannya juga, dan yang kedua itu kalian bisa ke sini juga, dan bisa di paraphrasenya bisa agak cepat kayak gitu. Nah, ini tunggu di paraphrase dulu. Terus, yaudah kalian bisa nge-copy-nya dokumen ini. Terus, kalian bisa pasta ke sini, ke Google Docs-nya. Yaudah, kalian misalnya gini, terus kalian pasta aja ke sini. Jadi, yang tadi di pastanya itu, yang dari sini-nya ya, bukan dari yang di sini-nya. Terus, kalian bisa namainnya kayak, How to make simple sentence in English. Nah, kalian bisa file, terus download, terus ke PDF. Dan kalian bisa nge-buatnya bisa kayak gini. Juga, dan ya, itu salah satu website yang aku kasih tau. Nah, ini website kedua itu, yang random word. Nah, ini website-nya sebenarnya lebih agak enak ya, menurut saya, daripada yang pertama. Karena kalian, kalau misalnya mau nge-generate, kalian tinggal klik ini, random paragraph. Terus, klik ini, langsung aja udah, udah atau jadi. Daripada tadi kan, harus pilih kayak berapa banyak sentence atau apa. Itu juga bagus juga, tapi lebih efektif yang ini sih. Kalian bisa copy, terus kalian nge-pasta lagi ke sini. Oke, coba lagi ya. Kalian paraphrase. Jadi, video ini cuma buat yang udah punya akun, dan udah nge-verify nomor tofonnya. Kalau misalnya yang gak bisa verify, berarti video ini bukan buat kalian ya. Ini cuma buat kayak, cara cepat untuk nge-buat dokumen. Daripada kalian cari artikel-artikel, pusing-pusing kan, gak enak kan. Jadi, dengan copy, terus habis itu, pasta. Misalnya, misalnya gini, jangan kayak sentence ya. Misalnya, paragraph. Simple paragraph. In English. Without any complications. I'm just making titles up, so you can just go again, and then download to PDF. Then you can see, you can get your document in no time. It really depends on which website you guys wanna use. Actually, when I try all of this website, I personally like this website, to be honest. But, we'll see about the other. So, this one is another one. So, you can generate a paragraph again. So, this is like, the first paragraph. So, if you want to make it like, second paragraph. Ref, it will give you one, two. Notice that, just, just now, it's only one. If I click one, this will appear on me. But, if I change it to like, three. Three of them will appear. So, you can copy all of this. And, paste here. And, again. This website, you just copy again. Copy, and then paste again. And, ya. Dan, disini juga kalian bisa nge-copy. Dan, paste lagi. Terus, ya. Misalnya, ini. Misalnya, three paragraph examples. Misalnya, three paragraph examples. And, then, ya. Kesini bisa. Copy, paste. Oh, jadi ternyata kelebihan. Jadi, running the question in his mind. Mungkin kita ganti-ganti sedikit kalimatnya. In his mind, misalnya. Sini tinggal dihapus. Sini-nya. Kalau kalimatnya kelebihan. Dan, kalian bisa paraphrase. Nah. Intinya, kalian ambilnya yang. Copy, pastanya jangan yang sebelah sini. Kalian copy, pastanya yang dari sini. Jadi, tinggal tunggu lagi. Atau, kalau mau cara cepatnya. Kalian bisa copy aja langsung. Terus, kalian bisa nge-paste. Atau, control V. Misalnya, three best paragraph examples. Kayak gitu. Jadi, enak kelihatannya. Nah. Kalian bisa download PDF-nya lagi. Nah. Ini udah dapet lagi, kan. Terus, abis itu. Misalnya, dan. Website ini bisa juga. Terus, misalnya. Kalian mau content word apa. Misalnya, algebra. Terus, kalian bisa. Mau generate word-nya. Oh, by the way. Quantity-nya itu. Dimaksudnya itu. Paragraph. Kalau misalnya quantity-nya satu. Cuma adanya kayak gini doang. Kalau misalnya quantity-nya. Kayak tadi, tiga. Tiga. Jadi, kalau buat website ini. Kalimatnya itu. Nggak berubah-berubah. Tapi, kalau misalnya kalian mau kayak lebih. Kayak misalnya. Tujuh. Pasti ada lagi tetap. Paragraph-paragraph-nya. Nah. Kalian bisa copy lagi ini. Semua. Kalian paste. Tapi, nggak begitu efektif sih website ini. Menurut saya. Tapi. Salah satu yang kurang. Nggak begitu efektif. Jadi, kalian bisa nge-paste ininya. Yaudah. Yang ini juga di-paste juga bisa. Kayaknya sampai paragraph tiga aja sih. Menurut saya ini website kurang. Kurang banget. Terus ini juga di-paste ke sini aja langsung. Terus, habis itu yang ini. Yang paragraph tiga yang. Berarti ini. Nge-copy. Terus, habis itu kalian bisa nge-paste lagi ke sini. Terus, habis itu kalian. Tinggal gini-gini. Pokoknya ke website sama ini. Nanti kali. Aku juga taruh link ini. Aku juga taruh link-link semua link ini di deskripsi. Biar kalian langsung aja ke website-nya. Oh, by the way. Ada bonus juga. Kalau kalian mau export langsung bisa juga. Tapi, menurut saya agak rumit. Karena kalau misalnya di-export kan langsung namanya kayak gini. Dan Core Zero takutnya kayak tolak. Terus, kalian nggak tahu. Nanti susah cari ganti namanya. Karena sebenarnya sebelum video ini saya udah coba. Dan memang cuma kayak gini doang hasilnya. Dan ya. Lebih baik yang cara yang aku kasih tahu proses. Terus, di-copy terus pasta ke Google Docs. Biar lebih enak kayak gitu. Nah, copy terus pasta. Terus, kalian misalnya ganti judulnya. Dan jadi. Paragraphs about algebra. Like this. Then, tinggal ke-download lagi ke PDF. Nah, kalian bisa dapet lagi kan. Cuma dari website ini. Terus, habis itu. Yang. Sebenarnya masih banyak sih. Tapi yang paling terakhir. Ini website yang ini. Kalian bisa generate ini. Terus, habis itu. Misalnya. Jangan 10 lah. Kayak 4 aja lah. Biar enak. Misalnya kalian mau 15 sentences. Kalau misalnya show all. Paling banyaknya itu 724. Jadi kalau misalnya. Kelatanya ya. Misalnya 7. Terus berapa ya. Nggak bisa kan. Berarti cuma sampai. Batasnya cuma sampai 724. Nah, misalnya kalian mau copy. Kalimatnya 6 aja lah. Biar enak. Nah. Satu copy. Terus habis itu. Pasta. Eh, sorry. Lupa. Lupa terus saya. Copy. Terus pasta. Control A. Terus control V. Langsung. Terus misalnya. Kalian. Kesini lagi. Terus copy. Terus pasta lagi kesini. Terus pasta ke Quillbotnya. Terus habis itu copy disini. Terus pasta ke. Ini Quillbot. Terus itu balik lagi kesini. Copy. Terus habis itu. Terus pasta kesini. Terus itu. Kalian bisa kesini aja. Lagi. Satu lagi copy. Terus pasta. Dan akhirnya. Satu lagi. Terus copy ini semua. Dan pasta aja kesini. Oke. Jadi kayak gini. Terus habis itu. Kalian bisa paraphrase aja langsung. Terus habis itu. Kalian copy full text. Terus pasta kesini. Terus habis itu. Dan habis itu. Kalian misalnya. Tentang. How to. Construct. A sentence. How to construct sentences in English. Ya. Like that. Misalnya gini. Terus yaudah. Kalian tinggal file. Terus download. Terus PDF. Terus ya. Nah. Inilah. Salah satu. Website yang saya ketemu. Kalian bisa generate. Random-random sentence. Dan jangan lupa. Kalian harus nge-paraphrase dulu. Sentensenya. Karena takutnya di. Kata copyright. Atau apa. Dan Core Zero. Bisa juga. Bisa dinolakin. Dan ya. Ini cuma buat. Yang udah punya Core Zero. Dan membutuh. Cara cepat. Untuk mengupload file. Dan. Terima kasih banyak. Untuk video ini. Semua kalian. Sehat semua. Di pandemi ini. Dan. Mungkin besok. Saya membuat video lagi. Tentang. Cara membuat Core Zero. Sekarang. Mungkin ada. Ada bedanya. Dan. Itu di bahasa Inggris juga. Dan terima kasih banyak. Dan. Selamat ya.